yang poin B ya pengembangan kebijakan lintas sektor bersifat formal dan tolong berikan contohnya terima kasih nanti saya turun di kolom cat poin B ya poin B yang mana ya tadi oh yang ini pembangun kebijakan sektor bersifat formal ya iya iya jelasin ya kan jelaskan lagi dan tolong oke terima kasih kepada saudara yang telah bertanya pekan-pekan ini kami kelas kelembang maupun meraya di jendela kami untuk berdiskusi dari pertanyaan apabila kelas kelembang sudah siap menjawab pertanyaan tadi ya silakan ada yang bisa dijawab enggak indela ya apa ada pertanyaan yang sudah bisa dijawab halo 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 ada yang bisa dijawab enggak pertanyaannya tadi siap 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 sudah ada ada silakan saudara almarajim nanti ya bu cek sinyal oke baik untuk pertanyaan Dwi Ramadhan sini saya akan menjawab pertanyaannya yalah mungkin Lusi bisa mengulangi pertanyaan Dwi tadi pertanyaan dari saudara Dwi tadi mengenai stunting bagaimana cara menghindari stunting itu dan apakah berpengaruh pada genetik oke baik terima kasih izin menjawab Ibu dosen dan teman-teman bagaimana menghindari stunting kalau untuk berbicara menghindari stunting kita tidak bisa menghindarinya karena kita sudah terlahir dari sudah dari rahim ibu kita nah untuk sebelum itu saya akan menjelaskan apa penyebab stunting menurut saya stunting itu adalah sesuatu kekurangan nutrisi kepada ibu-ibu hamil khususnya karena kenapa pada saat ibu-ibu mengandung banyak terjadinya kekurangan nutrisi-nutrisi maupun zat gizi yang untuk anaknya biasanya setelah melahirkan dari angka 0 sampai 1000 hari anak-anak itu harus sudah diberikan asi eklusif kepada ibunya banyak anggapan bahwa ibu-ibu ini bahwa asinya tidak mencukupi padahal menurut dokteran asi yang dibutuhkan untuk anak-anak tersebut merupakan salah satu mencegah penyebabnya stunting atau yang biasa disebut kekurangan gizi nah pertanyaan kedua yaitu apakah faktor genetika berpengaruh kepada anak stunting menurut data yang pernah saya baca genetik mungkin itu tidak termasuk dalam penyebab stunting karena kenapa biasanya stunting genetika itu penyebabnya lingkungan nah biasanya lingkungan yang baik akan menentukan anak yang baik juga tetapi dari lingkungan yang biasa buruk akan bisa diubah menjadi baik lagi tetapi untuk referensi saya mengenai genetika mungkin bisa ditambah oleh Ibu Silvi dan teman-teman mungkin itu sedikit tambahan dari saya terima kasih oke terima kasih jawaban dari almar rakyat tadi bagaimana saudara duit apakah tanyaan sudah terjawab belum ada ini duitnya lagi proses masuk jaringannya kali oh duitnya belum ada mungkin pertanyaan yang akan dijawab dilanjut ben pas ada uangnya ditanya lagi izin moderator untuk menjawab moderator ada so berikutnya perjuangan baiklah disini saya menjawab pertanyaan dari saudara Febi Bayuri apakah saudara Febi Bayuri sudah ada di ruangan saudara Febi Bayuri apakah bisa mendengar suara saya sepertinya Febi Bayuri ini belum masuk zoom ada ini Febinya belum ceknya aku isi kali 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 oke saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Febi yang pertanyaannya adalah bagaimana suatu intervensi gizi dapat mengurangi kasus gizi buruk dan apa langkah-langkah untuk mengurangi gizi buruk kita ke poin pertama dulu bagaimana suatu intervensi gizi dapat mengurangi kasus gizi buruk yaitu dengan cara memonitoring program intervensi perbaikan gizi anak program intervensi pendidikan gizi dan perubahan perilaku sangat komplek karena sebabkan banyak komponensi yaitu kelompok sesuai sosial dan fisik dan mungkin dilakukan di banyak tempat atau lokasi dengan kelas yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang unik proses evaluasi merupakan kegiatan monitor dan menjamin kualitas implementasi intervensi apakah sesuai dengan harapan dan mencapai populasi target monitor ini monitor keberhasilan program intervensi gizi dilakukan evaluasi proses melalui pengukuran dosis jumlah intervensi yang telah dilaksanakan terus jangkauan jangkauan itu jumlah individu yang tertarik dengan intervensi setelah mendapatkan intervensi dan kesesuaian antara implementasi intervensi dengan perencanaannya lalu poin yang keduanya apa langkah-langkah untuk mengurangi gizi buruk langkah-langkahnya sendiri kita ambil dari faktor lingkungan kita akan memperbaiki dari faktor lingkungan mulai dari seperti meminum air yang bersih tidak ada saluran apa harus ada saluran penampung air limbah lalu yang kedua itu dari faktor ekonomi kita memperbaiki dari faktor ekonomi yang ketiga ada faktor sosial dan budaya yang keempat itu faktor biologis dan keturunan saya rasa cukup itu jawaban dari saya untuk saudara Feby Bayuri terima kasih saya kembalikan kepada moderator Bagaimana saudara Feby apakah bisa dipahami baik saya dapat mengambil jawaban dari saudari Lucy bahwa langkah yang diambil untuk mencegah kasus gizi buruk itu dengan memperhatikan empat faktor yang pertama faktor lingkungan ekonomi sosial dan budaya dan yang terakhir itu adalah biologis atau keturunan oke terima kasih jawaban yang sangat baik kembali ke moderator bagaimana untuk kelas kolema di kompok tadi terima kasih kepada saudara Alwan untuk menjawab pertanyaan dari dari Dea Tadi baiklah saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dea pertanyaannya tadi bagaimana cara pendekatan pada intervensi gizi remaja pada hungan sekolah pendekatannya satu adalah siswa-siswi dapat mempengaruhi remaja lain di lingkungan sekitarnya dua sekolah adalah tempat awal sumber informasi gizi dan teknologi kemasyarakat tiga remaja sekolah menengah dapat mempengaruhi remaja lain yang tidak sekolah dan yang terakhir intervensi gizi dengan pendekatan sekolah merupakan screening gizi secara rutin menyediakan suplementasi mikronutri dan 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 menjamin pengobangan perilaku konsumsi gizi apakah sudah jelas Dea bagaimana saudara Dea saudari Dea oh iya terima kasih atas penjelasan dari saudara awan tadi itu apa ya maksud dari mikronutrisi maksud dari mikronutrisi itu apa ya dari denawan yang awal tadi yang kau baca awal tadi no pertanyaan si apa mikro tadi asya yang kau baca jawaban yang kau baca ini apa apabila ada tanggapan dari teman-teman yang lain dipersilakan terima kasih atas penjelasan dari saudara awan kembali ke moderator melecahkan gizi pada remaja jadi disini ada bentuk infotensi untuk melecahkan masalah gizi mikro remaja adalah itu suplementasi FE suplementasi zat besi kapsul vitamin A dan kapsul iodium terus pendidikan gizi dan sosialisasi konsumsi makanan yang diportifikasi dengan zat gizi mikro eh pokoknya konsumsi makanan yang diportifikasi fortifikasi makanan dengan zat gizi mikro harus diintegrasikan dengan intervensi hygiene sanitasi dan penyakit infeksi sehingga masalahnya dapat tuntas bagaimana saudara saudari Tasya berarti apa pada sistem makanan yang teratur itu sangat berpengaruh berarti intervensi gizi mikro gitu iya itu sangat berpengaruh terima kasih atas jawabannya terima kasih kembali ke moderator jawaban Tata silakan saudara sulai jawabannya terima kasih terima kasih Sudah? Atau masih ada? Ya, kenapa? Akan dijawab oleh Akan dijawab Sulaiman 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 Gimana? Baiklah, saya akan mengulang Pertanyaan dari Saudara Tata Yaitu Bagaimana menurut Kelompok Anda Pertumbuhan Gizi di Indonesia Sekarang Kepada Saudara Sulaiman Bagaimana menurutkan untuk menjawab Tes Dengar Dengar Dengar, dengar Lanjut, lanjut Ini kan lagi Musim pandemi COVID-19 kan Di sini Menjelaskan Fasilitas kesehatan yang terbebani rantai pasokan makanan yang terganggu Dan hilangnya pendapatan Karena COVID-19 dapat menyebabkan peningkatan tajam Dalam jumlah anak-anak yang mengalami masalah gizi di Indonesia Kecuali jika tindakan cepat diambil Kata UNICEF Hari ini Bahkan sebelum COVID-19 Indonesia sudah menghadapi masalah gizi yang tinggi Saat ini lebih dari 2 juta anak menderita gizi buruk Dan lebih dari 7 juta anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting Stunting Mungkin itu saja penjelasan dari saya Mungkin Saudara Tata sudah jelas atau belum? Saudara Tata Sudah ya Bang Oke Jadi Yang pengen saya minta tadi kan mendapat dari kelompok kalian gitu kan Tentang perkembangan gizi di Indonesia Baik Sebelum COVID Ataupun sudah COVID Pendapat dari kalian saja Bang Oke Yang real gitu Yang dari tetangga kalian Atau dari apa Yang langsung dari kalian lihat Bukan Kita tuh nyari gitu Tapi kalau di lingkungan aku Sumpahnya tuh sehat-sehat Baik Yang aku baca ini Di tempat keluarga kita Di NTT Di Papua kan itu kan sudah mengalami penurunan gizi kan Menurut Aku yang baca Tapi kalau menurut Gizi Di tempat Ataupun di Palembang Yang itu pun standar Pak Masalah gizinya Oke Bang Makasih Bang Menambahkan Saudara Tata Oke Rita Boleh Boleh Oke tadi pertanyaannya Kurang lebih Kurang lebih kondisi gizi Di Indonesia saat ini Benar Apakah benar Saudara Tata Maksudnya Maksudnya Perkembangan gizi di Indonesia Atau gimana Saat ini Indonesia Mempunyai tiga beban masalah gizi Salah satunya itu Triple burden Atau stunting Yang kedua ada Wasting Dan yang ketiga ada Obesitas Pada tahun 2020 ini Indonesia Mengalami Peningkatan Peningkatan gizi buruk Untuk Untuk Anak-anak Indonesia Sekitar Tiga sampai Lima belas persen Diakibatkan oleh Pandemi Atau wabah COVID-19 Itu saja pendapat Dari saya Mengenai Perkembangan gizi Di Indonesia Saat ini Oke Rika Makasih Rika Makasih Sulaiman Bagaimana Saudara Tata Atas jawaban Telah diberikan Dari Kelompok kami Apakah Sudah jelas Atau masih kurang Cukup 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 Makasih Bu Sylvie Bagaimana Bu Sylvie Ada tambahan Ini Bu Sylvie Tambahan apa Ketanyaan Tata Bu Mengapa Coba jelas Kamu tuh Kamu tuh ngomong Sepata Kata Langsung Tuduh Poin Bu Sylvie Gangguan Bu Disini Disini Gangguan Suara kamu Jelas Mana Bu Sylvie Kenapa Kenapa Mungkin ada Tambahan Dari Pertanyaan Dari Tata Tadi Masalah Gizi Di Indonesia Ibu Yang nambahin Iya Bu Nanti Setelah Selesai Oh Iya 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 Oke Diranjut dulu Bagaimana Sedara Radiki Satria Tadi Tidak jawab Oh Tadi kita Labis Kisah Satria 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 Tidak 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 Tempat Coba Yang Yang Presentasi Itu Bersuara Ya Anggota Anggotanya Itu Mikrofonnya Dimatikan Video Dimatikan Astagfirullah Lazim Jadi Tidak Cuman Mendengar Itu Anggotanya Tambahin Tambahin Jawabannya Tadi Mana Satria Satria Amanaputra Ada Tidak 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 Saya Menjawab Pertanyaan Dari Eki Jelaskan Pengembangan Kebijakan Lintas Sektor Sifat Formal Apakah Ada Eki Dulu Kameranya Itu Diaktifkan Dulu Menjawab Nah Silahkan Dijawab Terima kasih. Ini itu saja penjelasannya dari pengembangan kebijakan lintas sektor bersifat formal. Yang dimasukkan dengan kerjasama eksplansif tadi seperti apa? Seperti... Mohon diulangin lagi pertanyaan. Bentar ya. Pertanyaan yang tadi, jelaskan pengembangan kebijakan lintas sektor bersifat formal. Ya, sedikit contohnya. Oke. Itu aksi sektor pendidikan dalam kesehatan membutuhkan kesepakatan sektor pendidikan secara eksplisit. Eksplisit. Kesepakatan itu tertuang dalam tanggung jawab kedua belah pihak. Pihak mana itu? Pihak? Pihak. Kedua pihak? Banyak pihak. Ya, yang wajib. Yang wajib. Yang berwenang. Mungkin ntar, Wan, bisa nambahkan? Wan. Mungkin... Gimana, Saudara Eki? Apakah sudah dipahami tadi? Satu... Kedua belah pihak-pihak itu yang dimasukkan... Pihak mana, Eki? Diki, coba Diki. Tolong. Ya, silakan, Saudara Alwan. Jelaskan, Kedua. Untuk jawab. Alwan, Alwan. Alwan, coba, Alwan. Ini bagi rekan-rekan. Apabila ingin menambahkan, dipersilahkan. Bagaimana tadi, Wan? Yang kita tadi diskusikan, Wan? Dermawan kan, Wan? Bukan Alwan. Mungkin dari Alwan, Saudara Alwan, untuk menambahkan dikit. Diki. Coba yang lain. Tambahkan dulu, coba. Mungkin saya jelaskan. Sinta ada nggak? Kedua belah pihak itu, Ki. Seperti sektor pendidikan dan kesehatan, Ki. Coba ditambahkan dulu. Sektor pendidikan dan kesehatan, jadi? Ya, sektor pendidikan dan kesehatan. Kedua belah pihak itu. Oh, jadi intinya dari faktor ini, kesempatan antara kedua belah pihak, kesehatan dan pendidikan. Oke, siap. Oke. Gimana, Saudara Eki? Sepertinya sudah memperlami, ya. Oke. Terima kasih kepada Saudara Eki telah bertanya kepada Klaus Palembang. Apabila ada rekan-rekan yang kurang puas dengan jawaban dari Takaan Jaya tadi, Satria, boleh menambahkan baik Inderilayah maupun Palembang. Oke, baiklah. maupun Takaan Jaya, maupun Palembang. Kepada Pak Silvi, kami persilakan. Tepasih, nosinkur. Jangan lupa. Bukas. Mungkin Bu Sipi Tidak ada di kamera Gimana? Sudah Semua pertanyaan sudah berjawab Sudah Sudah Yang jadi Tidak presentasi Jangan diem aja ya Suara dimatikan Kemudian video Videonya juga dimatikan Jadi kamu tuh Hanya mendengar Sambil tidur Kayak gitu Halo Ibu Sipi Ya Bu yang pertanyaan Al jawab tadi Dwi tadi gak ada Bu Gimana itu Al tadi kan menjawab pertanyaan Dwi kan Bu Nah pada saat menjawab Posisinya Dwi gak ada Di tiap Ketual zoomnya Bu Nah ini ada nih Bisa diulangin aja Dwi nya ada Saya ulangin saja ya Bu Dwi Iya Bu Silahkan Baik terima kasih atas waktunya Disini saya akan menjawab pertanyaan Dwi Pertanyaannya ialah Bagaimana Mencegah Penyakit stunting Dan apakah faktor genetik Berpengaruh terhadap Penyakit stunting Sebelum itu saya menjawab Bahwa Penyakit stunting Stunting adalah suatu Penyebabnya Ialah kekurangan nutrisi Maupun zat Gizi yang ada Terhadap Seorang ibu Karena kita pada saat lahir Tidak bisa kita mencegahnya Nah dari Seorang ibu tadi Dibutuhkan Asupan-asupan nutrisi Gizi yang baik Terhadap Anak-anak nanti Nah Semenjak Mau lahir Dari Angkano sampai ke Seribu hari Anak-anak itu Sudah di Harus diberikan Asi eklusif Pada Sampai dua tahun Eksklusif 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 Pada Sampai dua tahun Banyak beranggapan bahwa Ibu-ibu tersebut Bahwa asinya Tidak efektif Masih saja Kekurangan vitamin Tetapi Menurut Kesehatan Asi itu Sangat mempengaruhi Kepada Anaknya lahir nanti Nah Apakah faktor genetika Mempengaruhi Pada stunting Menurut saya Data yang saya pernah baca Bahwa Genetik itu Bukan salah satu Bukan penyebab Apa itu Stunting Karena kenapa Kalaupun Mungkin Kemungkinan kecil Lakan penyebab stunting Itu Mungkin pada saat Asupan makanannya Karena kenapa Teori yang mengatakan Bahwa stunting itu Penyebabnya Genetika Itu terjadi Banyak simpeng siuran Teorinya Nah Apakah Berdampak Jika anak-anak itu Pendek Ataupun Tinggi badannya Tidak sesuai Apakah penyebab stunting Kita tidak bisa Mengatakan seperti itu Mungkin Dari orang tuanya Pendek Tetapi Asupan gizinya Sudah diberikan cukup Kepada anaknya itu Terima kasih Atas jawabannya Berarti Faktor utama Tidak berpengaruh ya Iya Faktor utamanya itu Dari gizi Dari sejak Dalam kandungan Seperti itu Sampai Lahir Pemberian Asi eksklusif Itu memang Harus Diberikan Nol Sampai Dua tahun Nol bulan Sampai Dua tahun Nah Untuk Pemberian Asi Itu Nol Sampai Enam Bulan Itu Asi Aja Tidak ada Tambahan Makanan Tambahan Seperti itu Setelah Enam Bulan Sampai Dua Tahun Itu Ada Pemberian Makanan Pendamping Asi Jadi Bayi yang Sudah Usia 6 bulan Ke atas Asi Tetap Diberikan Dan ada Makanan Pengganti Asi Misalnya Seperti Sayur-sayuran Sayur-sayuran Kan Tidak mungkin Anak bayi Makan yang Utuh Seperti Orang Dewasa Tidak mungkin Kan Kemudian Daging Ya kan Pemberian Daging Daging Tidak mungkin Juga Kalau makan Daging Utuh Seperti Orang Dewasa Nah Itu juga Harus Terpenuhi Nah Ibu yang Sedang Mengandung Itu juga Tidak boleh Malas Untuk Makan Kayak Gitu Misalnya Makan Yang cepat Saji Itu sangat Tidak Dianjurkan Mie Kayak Gitu Kan Jadi harus Ada Makanan Pokok Nasi Sayur Buah Ikan Atau Daging Seperti Itu Nah Kalau bisa Memang Harus Apa Tau Kayak Gitu Kan Makannya Dengan Masak Sendiri Nah Itu Adalah Kata kunci Untuk Stunting Jadi Faktor Utamanya Adalah Gizi Sejak Dalam Kandungan Ya Sejak Dalam Kandungan Bukan Pada Saat Lahiran Enggak Ternyata Memang Menurut Kesehatan Kemenkes Bahwa Memang Untuk Stunting Itu Ternyata Gizi Di dalam Masih Dalam Kandungan Ibu Ibu Mengandung Itu Sudah Makanan Itu Harus Diperhatikan Sampai Lahir Seperti Itu Ada Namanya Seribu Hari Kehidupan Seribu Hari Kehidupan Itu Dihitung Sejak Dalam Kandungan Gitu Ya Jadi Stunting Itu Kata Kuncinya Terus Kalau Untuk Masalah Gizi Ya Masalah Gizi Kata Sulaiman Bu Silpi Apakah Mau Memberikan Tambahan Oke Jadi Kalau Yang Ibu Baca Menurut UNICEF UNICEF Ini Tahun 2020 Yang Terbaru Terakhir Update Itu 30 Juni Bahwa Di Masa Pandemi Sekarang COVID-19 Ini kan Menuju Tapi Ada lagi Yang terkena Indonesia Ini Sudah Menghadapi Masalah Gizi Yang Tinggi Masalah Gizi Yang Tinggi Ya Kan Dilihat Dari Tidak Adanya Tindakan Yang Tepat Waktu Jumlah Anak Yang Mengalami Kekurangan Gizi Akut Di Bawah 5 Tahun Nah Mencapai Sekitar 15% Itu Nah Bagaimana Peran Pemerintah Ini Merupakan Pekerjaan Yang Tidak Mudah Untuk Pemerintah Ya Untuk Pemerintah Karena Apa Pertama Kan Harus Disurvey Terlebih Dahulu Ya Kan Bagaimana Masalahnya Tidak Bagaimana Bagaimana